halo halo teman-teman bertemu lagi dengan kita di channel dmj tv si pocil ini lagi siap-siap nih teman-teman mau olahraga pagi katanya nih tapi masih bingung olahraga kemana nih teman-teman coba dong kasih tahu tempat yang enak untuk olahraga pagi jangan lupa isi kolom komentar ya teman-teman sekarang kita sudah masuk ke jalan rayanya ini jalan raya Cijapati ini jalannya mulus banget kalau terus lurus tembusnya nanti bakalan ke garut walaupun di perkampungan di tempat jalan raya ini ini sangat enak banget jalannya sangat mulus sejuk sekarang kita keluar jalur dari Cijapati kita mau beristirahat di depan masjid ini dulu itu sangat rame banget tapi sekarang udah sepi sih beda sih kayak yang dulu kalau dulu sih rame banget di sini tempatnya sangat adam banget pemandangan sangat-sangat bagus udara sangat adam enak banget untuk istirahat sekarang kita sudah masuk area masjid sangat klasik banget ya teman-teman tangganya juga sangat banyak banget ini terbuat dari batu-batuan semua nih bagus ya kira-kira menurut teman-teman bagus enggak kalau menurut aku ini sangat bagus sekali sih teman-teman si bocil ini langsung naik aja ke atas sama di punya bocil ayahnya ditinggalin aja di belakang Aduh bocil bocil ini kita sudah berada di atas kalau di atas kelihatan sangat bagus banget banget sih pemandangannya pemandangannya sangat enak banget Adam sebocil juga mulai lari-larian nih di sini teman-teman di bawah ada tangga dan di atas juga ada tangga lagi nih masjidnya juga udah kelihatan ya itu kubahnya warna emas bagus banget ya teman-teman ini pemandangan dari depan masjidnya benaranya juga sangat tinggi bata-batanya atau batu-batunya tersusun rapi tangganya juga sangat banyak banget sekarang udah kelihatan full masjidnya sekarang ini sudah di puncak tuh kelihatan ya ada tulisannya saking lamanya masjid ini sampai tulisannya juga udah ada yang copot ini ada kolam-kolamnya juga udah nggak ada airnya tapi untuk kebersihannya ini bersih banget sih soalnya ada yang jagain di sini ada yang bersih-bersih juga di sini kira-kira teman-teman udah pernah belum ke sini ayo kita main aja ke sini ini terbuka untuk umum teman-teman kalau ayah bocil katanya dulu sering main kesini sama temennya jadi nongkrong nongkrong sih dulu itu di sini tapi sekarang mah udah jarang banget baru kali ini aja ya kesini lagi ini halaman depan masjidnya teman-teman enak banget ya tuh pemandangan dari depan masjid sangat bagus banget ya pohon-pohonan banyak banget jadi udaranya bikin sejuk banget kalau nongkrong di sini kalau teman-teman mau kesini ini tempatnya di Jalan Cijapati ya teman-teman jangan lupa si bocil mau kemana itu ya ke pinggir masjid kok nggak bilang-bilang si bocil kayaknya itu ada permainan anak makanya si bocil kesana ternyata iya ada perosotan disananya sekarang kita mau meneruskan perjalanannya lagi nih teman-teman tadi naik tangga sekarang tinggal turun tangga kok kayak ada yang aneh ya di jaketnya ya bocil itu ada bolong-bolongnya gitu hahaha ternyata iya di bajunya ada bolong-bolong si bocil kalau turun tangga harus dipegangin takutnya nanti jatuh si bocil sama ibunya udah mulai olahraga nih teman-teman udah mulai lari-larian tapi baru juga lari kayaknya si bocil udah kecapekan nih teman-teman kira-kira teman-teman suka olahraga pagi enggak jangan lupa di kolom komentar ya isi tuh si bocil sambil dipegangin sama ibunya lari-lariannya ayo kita olahraga bareng yuk teman-teman di sini enak banget olahraganya tuh bener kan baru juga lari udah naik motor lagi nih bocil ini makin tinggi ini sih perjalanannya ini enak banget udaranya kalau teman-teman ada di sini pasti enak banget pasti seneng ini juga enak banget udaranya segar banget sebentar lagi ini mau ke puncak puncaknya Cijapati di jalur Cijapati ini selain untuk olahraga lari biasanya banyak juga yang bersepedahan ke sini nih teman-teman biasanya kalau sepedahan itu dari Cijapati ditembuskan terus ke Garut nih kayak abah-abah ini ini ada yang sepedahan juga tuh depan ada juga kalau teman-teman suka sepedahan ini bisa jadi trek jalan sepedahan nih teman-teman soalnya jalannya enak banget kalau kesini pasti ketagihan selain jalannya enak Adam dan pemandangannya juga bagus banget sekali-kali teman-teman main dong ke Cijapati ini tempatnya enak banget kan tempatnya enak suasana Adam pemandangan bagus selain itu disini juga banyak yang pelihara sapi seperti yang di pinggir-pinggir ini nih ini kotorannya sapi biasanya dipakai untuk pupuk nah sekarang kita udah ada di puncak Cijapati ini teman-teman ini puncaknya Cijapati ya enak banget ya tuh pemandangannya bagus banget biasanya kalau agak siangan atau sore banyak yang nongkrong disini nih banyak yang pacaran banyak yang nongkrong banyak kalau bulan puasa banyak yang ngebuburit disini juga teman-teman nah sekarang kita udah mulai mau turun lagi nih teman-teman dan di tempat ini juga ada beberapa tempat wisata yang harus teman-teman kunjungi teman-teman seperti kebun pinas taman jandaya dan ada beberapa tempat tempat yang lain yang wajib teman-teman kunjungi kesini wah ini enak banget ya jalannya selain tempatnya enak jalannya juga enak tuh pagi-pagi gini ini masih ada kabut ya padahal ini paginya udah agak mau kesiang-siangan kabutnya masih ada tuh teman-teman karena ini posisinya kita di posisi gunung di puncaknya nih jalannya juga bagus banget ya kayak di luar negeri gitu kayaknya perjalanan kita udah cukup panjang nih teman-teman kita cukupkan dulu aja ya sampai sini perjalanannya nanti kita dilanjut lagi terima kasih sama teman-teman yang udah like share dan komen serta subscribe di channel DMJTV jangan lupa isi kolom komentar ya teman-teman apakah udah pernah belum main kesini ditunggu ya komentarnya terima kasih hai 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 Terima kasih.